Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya Oke teman-teman kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang cetak-mencetak ya teman-teman jadi saya biasanya akan menggunakan printer Epson L1300 untuk mencetak di media art paper atau di media stiker yang berukuran A3 plus ya teman-teman jadi saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa akhir-akhir ini saya tidak menggunakan apa ya istilahnya memang dari printer Epson L1300 A3 plus itu emang hasil cetaknya bagus ya teman-teman apalagi menggunakan printer paper cuman ya kalau untuk pekerjaan yang bisa dibilang tidak begitu memburu waktu saya biasanya menggunakan printer ini nah namun kalau saya menggunakan printer ini untuk pekerjaan yang istilahnya deadline-nya dekat contohnya mungkin eh skripsi ya teman-teman contohnya mungkin skripsi ya tentu kalau mencetak dalam apa istilah jumlah banyak di atas 10 lembar terus deadline-nya cuman beberapa hari tapi tentu itu sangat-sangat lah susah karena printer Epson L1300 ini kan ya bisa dibilang untuk kualitas cetak yang high atau kualitas cetak terbaik kualitas cetak foto itu dia di kertas A3 plus itu kurang lebih kurang lebih setengah jaman lah untuk satu lembar 15 menit sampai satu jam kurang lebih ya teman-teman jadi itu sangat-sangat lama untuk bagi saya teman-teman bagi saya itu sangat-sangat lama kurang efisien waktu ya teman-teman jadi kalau untuk pekerjaan yang dengan deadline yang begitu singkat namun jumlahnya banyak saya beralih ke mesin laser atau mesin fotocopy warna ya teman-teman tentu hasilnya ya ya lebih bagus sih dibandingkan dengan artrator karena berbahan toner namun saya mungkin teman-teman pengen mengandalkan printer ini untuk pekerjaan yang bersifat deadline kalau teman-teman siap begadang mungkin bisa ya teman-teman tapi jika teman-teman pengen menghemat waktu tentu bisa kita lempar ke mesin yang lebih besar yaitu mesin fotocopy warna atau mesin laser ya teman-teman dan beberapa kali juga saya mendapatkan orderan stiker ya teman-teman di bahan kertas kromo itu juga walter sedarnya printer laser jauh lebih bagus ya teman-teman oke mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi atau sebuah pengetahuan tambahan ya buat teman-teman terutama di dunia percetakan Oke teman-teman sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh